Masih di AI News pagi, pemirsa ribuan wisatawan air terjun sedudo di Lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, selasa petang kemarin panik akibat bebatuan dari atas air terjun longsor, menimpa para pengunjung yang tengah mandi. Tiga orang wisatawan tewas dan belasan lainnya luka-luka tertimpa material longsoran. Inilah video amatir detik-detik saat setelah longsor yang terjadi di air terjun sedudo di Lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, selasa petang kemarin. Para pengunjung bahu-membahu mengevakuasi para korban yang tertimbul material longsor. Tiga korban tewas dievakuasi ke RSUD Nganjuk, sedangkan 11 korban luka dilarikan ke Puskesmas, Sawahan, Rumah Sakit Bayangkara, dan RSUD Nganjuk. Ketiga korban tewas adalah Subang Anang Masuro, berumur 35 tahun, warga Jalan Joporo, 10 November, Surabaya. Sofian Sahuri, berumur 26 tahun, warga Kapas Jaya, Surabaya. Dan Hendra, bocah 12 tahun, warga Jalan Dipenegoro, Tulung Agung. Saksi mata menuturkan para korban tertimpa material longsor saat sedang mandi dan duduk di bawah air terjun. Longsor terjadi secara tiba-tiba saat cuaca cerah dan tidak ada hujan. Ada kejadian musibah longsor kecil dari atas. Dari olah TKP, polisi dan dinas para wisata Kabupaten Nganjuk mengatakan longsor yang terjadi hanyalah longsoran kecil. Namun karena jatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter dan menimpa banyak pengunjung, longsor menimbulkan korban jiwa. Dalam waktu beberapa hari ke depan, ini sementara untuk kolamnya, kolam mandi, sementara ini kita tutup sementara. Tetapi bukan berarti pengunjung tidak boleh datang. Pengunjung boleh datang untuk melihat air mandi di air terjun di sudut bawah, mungkin mandinya nanti di sungai yang agak di bawah itu mungkin masih bisa untuk mandi. Air terjun sududo yang terletak di kaki Gunung Wilis, desa ngeliman kecamatan Sawahan Nganjuk adalah salah satu tempat wisata unggulan Kabupaten Nganjuk. Di libur rebaran ini, air terjun sududo dikunjungi ribuan wisatawan baik dari Nganjuk maupun dari berbagai daerah lainnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus memberitakan.